Tidak boleh kevakuman kekuasaan itu terjadi dalam suatu negara. Itu bisa rawan sekali, bisa terjadi perbutan kekuasaan, bisa juga terjadi serangan dari negara lain, kalau dalam suasana konflik dengan negara-negara yang lain. Saya pengalaman menangani soal itu pada tahun 1998, ya mengkali adik-adik masih mungkin baru lahir atau mungkin belum lahir pada waktu itu, bagaimana dalam situasi yang sangat-sangat sulit, saya harus meyakinkan Presiden Soeharto tidak punya pilihan kecuali Pak Harto mundur. Yang ngomong itu saya berdua sama Pak Saadillah Mursyid. Pak Harto kemudian bilang, Lil, kamu atur bagaimana cara berhentinya? Maka saya menyusun teks pidato pengunduran dari Pak Harto yang dibacakan tanggal 21 Mei tahun 1998, dan bagaimana kita mengatur pindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden PJ Habibie. Itu nggak ada jarak waktu, hanya berapa detik. Jadi, saya bilang Pak Harto, besok pagi Bapak bacakan ini, dan Pak Habibie sudah berdiri di situ. Begitu Pak Harto selesai menyatakan pengunduran diri, hanya hitungan detik Pak Habibie mengatakan, diangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Tidak di hadapan MPR, tapi di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Jadi, saya kira-kira jam 2 malam, telepon Ketua Mahkamah Agung Pak Sarwata pada waktu itu, Pak Sarwata, besok tolong Bapak datang ke istana jam 8 pagi, pakai toga. Kenapa Pak Yusra? Bapak jangan tanya, keadaan lagi genting. Pak Harto suruh Bapak datang. Besoknya dia datang pagi-pagi, dan pakai toga terbalik. Dia bilang, Pak Yusra jangan ngerjain saya ini, bener-bener nih. Kalau salah, habis kita Mahkamah Agung. Saya sudah konsultasi dengan guru saya, mungkin saudara-saudara tahu, Profesor Ismail Sunni, yang guru saya di Pakultas Hukum kita ini, sudah almarhum. Dulu beliau jadi Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, kemudian beliau jadi Duta Besar di Arab Saudi, saya menggantikan jadi Ketua Jurusan Hukum Tata Negara. Nah, jadi, sampai pada waktu itu, Pak Ismail Sunni itu, bicara lewat telepon kepada Pak Sarwata, beratakan, Pak Ketua Mahkamah Agung, apa yang dirancang oleh Yusra benar. Saya jamin, itu tidak akan salah. Jadi, saya waktu itu agak seperti orang mempertaruhkan nyawa juga ya, mengganti Presiden dalam suasana genting, seperti itu bisa dibunuh orang juga saya pikir. Untung, Fakultas Hukum UI ini, ada Profesor Ismail Sunni, dan ada almarhum Profesor Harun Arasid, yang menyatakan, apa yang dilakukan proses pemberhentian Pak Harto, dan penggantian Habibi sebagai Presiden itu, adalah sah dan konstitusional. Kalau enggak, habis kita. Pada waktu itu, jadi polemik antara guru besar UI, dan guru besar UNHAS di Makassar. Karena guru besar UNHAS ada yang menolak itu, tapi guru besar UI mempertahankan itu, dan saya kira akhirnya, negara ini terselamatkan daripada, konflik bisa jadi perang saudara juga pada waktu itu, kalau tidak diatasi dengan hati-hati. Jadi, kita berharap, walaupun ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, ya enggak apa-apa, jalan saja. Dan putusan sengketa itu, final and binding, dan nanti Presiden barunya tetap dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, apapun yang terjadi. Sampai jumpa di video.